Viralnya permainan lato-lato ternyata cukup mengganggu kegiatan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah. Bahkan SDN Sungai Jingah 5 mengeluarkan kebijakan melarang seluruh siswa di lingkungan sekolah mereka membawa dan bermain lato-lato. Larangan tersebut sudah diberlakukan pihak sekolah sejak awal masuk sekolah pasca libur tahun baru kemarin. Jika siswa tetap nekat membawa dan memainkan lato-lato di lingkungan sekolah, pihak sekolah akan memberikan sanksi seperti menyita permainan tersebut. Permainan lato-lato yang cukup adiktif dinilai bisa membahayakan bagi mereka yang belum mahir. Selain itu, pihak sekolah juga tidak ingin siswa mereka mengalami cedera, khususnya pada tangan atau bagian tubuh lainnya. Jadi kami dari pihak SDN Sungai Jingah 5, sebelum peraturan dari Kepala Dinas beredar, kami sudah mungkin sekitar satu setengah minggu yang lalu kami sudah melarang siswa untuk membawa. Memang sebelumnya sempat ada beberapa yang membawa, cuman meskipun belum ada larangan kami sudah lebih dulu. Jadi sekarang sudah satu minggu lebih tidak ada siswa yang berani membawa. Pastinya, jadi ada beberapa siswa yang membawa, ini ke sekolahan dan ini apa, membuat ada beberapa anak yang tangannya bengkak, kemudian memainkan proses jam pelajaran. Jadi saat itu saya tunjukkan sebagai pimpinan di sini, sudah tidak boleh lagi membawa. Dan sekarang keluar seladaran dari Kepala Dinas beredar, Alhamdulillah malah akan memperkuat. Sebelumnya beberapa siswa masih ada yang membawa lato-lato tersebut ke sekolah. Namun dengan pendekatan pihak sekolah pada siswa, saat ini siswa tak ada lagi yang membawa permainan itu ke sekolah.